Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aditya Prama Yudha Hanya di channel saya sendiri Untuk kalian yang baru gabung Di channel saya ini Kontennya adalah konten-konten review gitar Untuk yang pertama itu Dan yang kedua ada konten Tutorial-tutorial gitar Nah untuk konten kali ini Saya akan nge-review gitar Ibanez Jam Blue Flower Ini gitarnya Sebelum kita lanjut ke videonya Alangga baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah Terima kasih yang sedang subscribe Langsung saja kita ke video Sebelum kita ke videonya Untuk kalian yang mau pesan gitar-gitar custom ya Bisa request sesuai keinginan Kalian bisa pesan di sini ya Untuk nama tokonya Play Music Store Untuk pemesanannya Kalian bisa chat melalui Whatsapp Instagram atau Facebook Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi Tanpa basa-basi langsung saja kita bahas ya Di sini saya sudah memegang gitar Ibanez Jam Blue Ini custom pesanan orang Alamatnya belum ada Ini gitarnya Untuk yang pertama Untuk bahan utama dari kayu gitar ini Adalah menggunakan mahogany Untuk bodinya Ini mahhogany Dan untuk neck Ini adalah mevel Bisa kalian lihat Ini mevel Kayunya berwarna Krem ya Kalau mevel semuanya warna krem Untuk fingerboardnya juga mevel ya Dan untuk tremolo Gitar ini menggunakan NG02 Bisa kalian lihat Berwarna hitam Ini tremolo bisa warna-warna Sangat stabil juga Ini belakangnya Dan untuk pick up Pick up bridge Ini berwarna biru Ini pick up standaran pabrik ya Untuk middle juga sama Ini standaran pabrik Custom berwarna biru Dan untuk necknya Ini adalah pick up Sustaniak produk Dari kami sendiri Untuk Sustaniak ini Sustaniak hambaktar ya Berkarakter Ada tiga mode suara Yang pertama ada Natural Dan Mic Terus ada yang terakhir Ada harmonik Disini ada dua suite kecil Ini untuk yang pertama Untuk on-off sustainer Yang paling atas Dan yang paling bawah Ini adalah untuk Pemilihan mode Sustaniak ya Dan ada dua Volume ya Yang pertama ini volume Untuk volume gitar Ini ada tone Untuk gitar ini Menggunakan wiring Standar gitar ya Untuk potensiunya Menggunakan 500 kg Dan untuk suite Ini suite nya 5W Karena pick up nya ada tiga ya Jadi menggunakan suite 5W Satu ke bawah Terus setengah Ketengah Setengah lagi Terus ke atas Ini suite 5W Ada Neck Untuk neck ini Scaloped Dia pull Tuh Ini scaloped Pesenannya Dia Memesannya Ingin seperti ini Ini pull scaloped Dari pret 1 Sampai pret ke 24 Dan untuk inline nya Ini inline nya Motif bunga Berwarna biru Untuk bahan inline nya Menggunakan kerang ya Jadi ini bukan sticker Bukan tempelan juga Tapi ini kerang Asli Langsung menempel Di fingerboard ya Ini Handstock Belakang handstock Ini ada tulisan Seri Ini neck nya Belakang nya ada garis 2 Ini ketebalan nya Nah untuk kalian yang mau pesan gitar custom Bisa request sesuai keinginan Mulai dari warna Warna chat gitar Spare part gitar Pick up gitar Dan yang lain nya Kalian bisa pesan disini Untuk link nya Nanti saya cantumkan Di deskripsi Dan untuk kalian yang mau pesan Pick up sustainer ya Ini pick up sustainer yang single Disini juga memproduksi Pick up-pick up sustainer ya Ini model nya Single sustainer Berkarakter 3 mode Ini kit sustainer nya Dan ada 2 suite Dan untuk hambakernya Ada juga ini Ini sustainer yang bakar Sama juga 3 mode juga ya Jadi untuk warna Kalian bisa request Ini kebetulan Warnanya warna pink Misalkan kalian mau custom Warnanya warna putih Bisa warna hijau Bisa pokoknya Untuk pemesanan Sama saja Di Nanti link nya Saya cantumkan di deskripsi ya Oke kita lanjut lagi Untuk belakang nya Gitarnya Seperti ini Ini belakang nya ya Ada 4 baut ya Kalau Ibanex Jam Tidak next true Beda dengan Sektor Bisa kalian lihat Dan ini Ini siap dikirim ya Sebelum dikirim Saya bikin dulu video Dan juga Dia belum mengirimkan Alamat lengkapnya Untuk data-data Pengiriman saya Kalian bisa cek Di instagram At Fai Music Store Atau di facebook Fai Guta Custom Di sana ada Data-data pengiriman lengkap saya Oke kita lanjut Langsung saja Kita ke Check Sound Teman-teman Di sini saya akan Mencoba Epec Distorsi dulu ya Nanti kita Clean Dan untuk yang terakhir Nanti kita tes Speed up sustainer nya Di sini saya sudah Di efek distorsi ya Kita buka Volume nya Nah Ini sudah Terhubung Ke efek distorsi Di sini saya tidak Menggunakan sound card ya Makanya ada suara ground Itu grounding Dari Q Oke langsung saja Kita coba Ini Suara bridge Terhubung Terima kasih. Nah itu untuk suara distorsinya ya. Langsung saja kita coba ke efek clean. Saya pindah dulu efek. Ini sudah di efek clean. Langsung saja kita coba. Nah itu untuk blade-nya. Kita coba ke neck ya. Ini suara neck-nya. Ritchi. Nah itu untuk suara clean-nya ya sangat renyah sekali ya. Jadi untuk pick up sustainer ini selain memperpanjang suara gitar. Ini juga berfungsi sebagai pick up neck biasa ketika sustainer off ya. Jadi double fungsi teman-teman ya. Untuk harganya nanti saya centumkan di. Maksudnya untuk harganya nanti di chat saja ke whatsapp saya ya. Atau di komen. Nanti saya akan berikan harganya. Untuk yang terakhir langsung saja kita cek pick up sustainer-nya ya. Kita cek pick up sustainer-nya ya. Untuk on-off ini yang paling atas ya. Yang paling kiri. Kita kebawahkan. Nah ini sustainer sudah aktif. Oke kita coba. Ini adalah mode natural. Nah untuk mode harmoniknya ini yang paling bawah ya. Terima kasih telah menonton. Jadi gitar tanpa dipetik bersuara sendiri. Sekali ya. Ini tanpa dipetik. Ya. Kurang lebih untuk spek gitar Ibanes Gem Blue ini seperti ini ya. Ini untuk spek dari pembeli ya. Inginnya seperti ini. Nah untuk kalian pun untuk jika memesan speknya gimana kalian aja ya. Jadi saya ngikutin kepada customer. Sekali lagi untuk kalian yang mau meng-custom gitar. Equality ya ini gitarnya bukan custom biasa. Kalian bisa chat saya melalui WhatsApp untuk linknya nanti di deskripsi. Dan untuk data pengiriman saya kalian bisa cek di Instagram ada juga Facebook. Namanya advy music store ya. Di sana ada data-data lengkap pengiriman-pengiriman gitar saya. Nah untuk review kali ini dicukupkan sampai sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Satu hal saya tidak jago memainkan gitar ya. Di sini saya hanya mengisi konten-konten saja. Terima kasih banyak yang sudah nge-support dan nonton konten-konten saya dari awal sampai sekarang. Semua kalian sukses. Lancar jaya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.